Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Satuno, di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, supaya bisa menyelesaikan solusi. Saya bertemu dengan Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bapak atau Mas atau Bung Aswirlah Harisanto, Sarjana Ekonomi. Apa kabar, Pak Aswirlah? Baik, apa kabar? Ya, saya sudah minta waktu lama. Karena ini menyangkut mengenai bidang Komisi C, yaitu menyangkut mengenai perbankan, yaitu para nasabah PDBKK Pring Surat Terbangung, yang sudah hampir 4 tahun nasibnya terkatung-katung. Ada sekitar 7 ribu, Pak Aswirlah, nasabah di sana. Ada kira-kira 75 kreditur, bukan ya, debitor ya itu ya. Artinya yang mempunyai pinjaman di sana, kira-kira nilainya 39 miliar. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah teman-teman ini atau para nasabah ini, itu kesulitan untuk mendapatkan pengembalian dana yang disimpan. Apakah itu tabungan, apakah itu deposito. Nah, kemudian ada solusi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sebagai pemilik BKK tersebut, supaya akan diambil alih oleh Bank Jateng. Yang menjadi masalah adalah Bank Jateng itu nanti mengambil alih, dijamin dengan kredit yang dipunyai oleh PDBKK, itu jumlahnya hanya sekitar 39 miliar, padahal simpanan para nasabah itu lebih dari 80 miliar. Nah, kemudian solusi yang akan diambil oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, itu akan dibicarakan dengan DPRD supaya mendapat dana dari ABPD. Nah, tentu itu nanti kewenangan DPRD, Pak Aswila, dan teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu proses ini enggak jalan-jalan. Jadi mereka udah enggak sabar menunggu proses ini. Bahkan Direktur Utama yang oleh Pemprov ditugasi untuk menyelesaikan, itu ketika saya wawancarai mengatakan dia sudah enggak digaji. Jadi kayak relawan aja dia itu bekerja. Nah, situasi kayak begini tentu menarik. Jadi, mohon Pak Aswila silahkan penjenengan menanggapi soal ini. Silahkan. Betul, Pak Bambang. Jadi, sebetulnya awal mula permasalahan pering surat. Saya itu lama sekali, saya didatangin oleh salah satu teman-teman kita itu dari LSM. Dari LSM ini, memang ada salah satu korban, itu surat sertifikat itu dicuri dan dihutangkan ke BKK ini. Apalanya mulai dari situ. Nah, dari sini, sertifikat ini dihutang, dijaminkan sebesar 600 juta. Dan sampai beberapa tahun tidak pernah ditagekan. Nah, dari pihak mertua ini, menanyakan pencari sertifikat, ternyata ada di BKK ini. Ternyata, 600 juta ini, ini dibagi dua. Yang 300 untuk anak menantungnya itu, yang 300 untuk orang dalam BKK sendiri. Yang kedua, saya mendapatkan laporan lagi, kalau ada sertifikat deposito, itu asli uangnya sudah masuk ke BKK, dan ternyata uang ini sudah tidak ada, Pak Sontan. Iya, 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 iya. Hanya tinggal sertifikatnya saja. Iya, iya. Ini, bangkonya deposito saja, tapi dalamnya sudah tidak ada uangnya. Iya, iya. Lagi laporan, orang, nasabah mau menabuh, itu begitu uangnya masuk, nasabah ini keluar. Di buku tercatat, angka pemerintahnya sekian. Tapi ternyata uang ini sudah tidak ada. Iya, iya, iya. Dari laporan-laporan itu, saya kembali di satu, saya langsung, pada waktu itu ketuanya masih Pak Rukma. Iya, iya. Dan masih Pak Rukma, saya mengatur dengan Pak Rukma, Pak Ketua ini ada masalah seperti ini, ini sudah saya kumpulkan semua, kaitannya dengan data-data, terus Pak Rukma mengatakan, yaudah silahkan, Kopi C, turun. Nah, pada waktu saya turun, saya lapor ke Pak Gu. Pak Gu, ini ada masalah, preksurat seperti ini. Mohon sama-sama kita tidak lanjuti. Dan memang ternyata, semua ini sudah berjalan. Kita langsung ke preksurat, pada waktu itu. Ternyata memang kondisinya memang sangat parah. Ini, ini sudah menjadi salah satu keruatan. Nah, saya dari hasil penjualan ini, saya diskusikan ke kantor Dewa, dengan pimpinan tentunya. Tepat waktu itu ada perda kita, BKK, ini tadi Pak Bapak. Ini saya, pada waktu itu, kita berbicara dengan Pak Kepala OJK, Regional, Cateringan. Nah, Pak Bapak mengatakan, ini kalau ada 100 miliar, ini untuk menutup kerugian ini, wah tidak bisa Pak Bapak. Ini permasalahnya, untuk preksurat sendiri, ini kerugiannya sudah 212 miliar. 12 miliar pada waktu itu. Ini, ini nggak mungkin. Ini kalau saya kasih modal, 200 miliar itu sudah hilang untuk di satu titik. Pada waktu itu ada dua titik. Ada dua PKK. Itu rucak semua. Jadi bagaimana? Saya akhirnya kunjungan komisi dengan pimpinan Dewan dan ketua OJK. Pimpinan OJK pada waktu itu. Begitu masuk, kaget semua Pak Bapak. Wah, mau ucap kekayaan lagi. Ini. Ya, karena permasalahan pada waktu itu, kita ingin mengangkat bahwa BKK ini naik status menjadi BPM. karena kalau BKK ada di bawah BI atau OJK. Kalau sekarang menjadi BPM, langsung di bawah pantauan dari BI dan OJK. Sekarang, adanya seperti ini, kemarin saya kunjungan ke sana pada waktu periode yang lalu terakhir, itu kita kepengen mengerti bagaimana sih perkembangan pering surat. Ternyata pada waktu itu tidak ada perkembangan sama sekali. Akhirnya kita bawa ke rapat ke kantor Dewan. Nah, pada waktu kita kesana itu kita di demo Pak Bambang. Jika dikejar. Ya, ya, ya. Anak Sabah itu. Pak ini gimana Pak ini? Saya kesini ini dalam rangka, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan semua. Itu, Pak Bapak. Nah, akhirnya itulah Pak Kud dengan kebijakan Pak Gubernur akhirnya dengan gandeng Bank Dateng. Tapi sekarang kemarin saya juga sudah koordinasi masih dalam proses dengan Bank Dateng. Tapi secara berkala. Karena angkanya juga sangat fantastis, besar sekali. Dan ini kalau saya dari pihak-pihak yang bersangkutan di dalam BKK sendiri itu juga harus bertanggung jawab. Karena ada perusahaan di dalam perusahaan ternyata. Jadi sertifikat-sertifikat itu posisi tidak ada di dalam BKK sendiri tapi ada di luar BKK. Posisinya begitu. Kalau kemarin kita investigasi dengan teman-teman LSM. Lalu Pak asli lah ya. Kira-kira solusinya gimana ini? Nasabah yang sudah nunggu begitu lama ini kan kira-kira kalau apa itu kredit yang diberikan oleh BKK perusahaan perusahaan itu kan itu kan jumlahnya kira-kira cuma 39 miliar. Beban yang harus dikembalikan itu lebih dari 80. Itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Supri Adit sekarang itu. Nah di dalam rencana yang sudah disampaikan oleh Pemprov itu kira-kira kekurangannya nanti dimintakan di APBD. Nah ini gimana ini respon dari teman-teman di DPRD? Ini kita belum membahas sejauh itu, karena kita juga mau ke Pring Surat, posisinya masih seperti ini Pak Bapak. Kita waktu dekat, saya sudah merencanakan untuk melakukan kunjungan ke Pring Surat. Kita melihat perkembangannya bagaimana, dan kita untuk menekan supaya ini sudah terselesaikan secara cepat. Jangan terlalu lama, ini karena sudah terlalu lama Pak Sota. Ya, ini memang masalahnya sudah. Kalau saya menangani ini, 2018 itu Pak Pak Sota. Ya, itu mulai macet-macet, 2016 itu sudah mulai macet-macet itu. Ya, sudah sangat macet itu, sudah mulai macet itu. Kalau kita ingat di berangkat itu dibuat, sudah tidak ada duitnya Pak Pak Sota. Padahal yang namanya berangkat, berangkat ada duitnya. Jadi persoalannya kan begini, memang ada kesalahan manajemen di BKK itu. Dan itu kan sudah dipidanakan ya, sudah ada yang dipidana dan sebagainya. Nah, mungkin itu juga ada data-data yang tidak pas dan sebagainya, yang masih harus dicocokkan. Nah, tetapi mereka kan menuntut apa yang sudah begitu lama, itu segera diselesaikan. Nanti mungkin Pak Ketua ini sudah melihat itu, yang videonya itu, yang mereka mau berangkat umroh, videonya gak ada yang mau bayar, dia seorang guru nalangi dulu karena uangnya ditakeh oleh murid dan sebagainya itu. Jadi memang mengharukanlah kalau kita mendengar cerita itu. Jadi memang kita awal ini untuk kunjungan kita pertama nanti, saya akan ke pering surat. Sebelum kita ke pering surat, kita akan, besok ada rapa-rapa kerja, kita mau membahas masalah pering surat, Pak 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 Pak. Karena itu sudah menjadi agenda kita. Kemarin saya juga sudah koordinasi dengan Pak Ketua, ini yang Pak Ketua yang baru, Pak Bapak Bantus Rianto, dan Pak Bapak Bantus Rianto juga mengatakan, yaudah, jalan aja, Komisi C, silahkan jalan untuk menangani pering surat. Ini sudah lama, Pak Ketua, dan lain-lain itu. Jadi yang kira-kira solusi melalui APBD itu sama sekali belum ada proses, Pak Asyulullah? Dari pihak biur perekonomis belum koordinasi dengan kita, Pak Pak Pak. Oh, jadi, nah ini, Pak. Jadi belum koordinasi dengan kita. Kak, belum lihat. Belum ada perintah-perintah seperti itu. Harusnya kalau memang seperti itu, kita ada dikoordinasi dari pihak Dewan, Pak Ketua mendelegasikan ke komisi yang bersantukan, nanti masuk ke dalam RKPT, itu bisa kita bahas, nanti dibanggar. Jadi belum ada pentingan sama sekarang. Jadi kalau melihat skemanya ini, kelihatannya masih jauh. Pertama, Bank Jateng itu, kecuali Bank Jateng mau menalangi dulu. Kalau juga menunggu kredit yang akan dikembalikan oleh nasabah, itu pasti lama, dan jumlahnya juga nggak cukup, cuma 39 miliar. Nah, maka apalagi kalau proses di APBD-nya belum dimulai, ini pasti akan lebih lama lagi. Iya, jadi dari nasabah itu, angkanya sudah fantasis, Pak Lomba. Lihat dari teman-teman BKK, ini juga fantasis lagi. Totalnya 212 miliar itu. Iya, itu kelihatannya di sisir-sisir sekarang kira-kira tinggal 80-an miliar lah, kira-kira. Karena kemarin sudah dicicil 13 miliar, kalau nggak salah. Pak Aslira, itu kan dua itu selain di Temanggung, yang satu di Klaten ya? Iya. Tapi di Klaten kok nggak pernah terdengar suaranya itu gimana? Apa di sana kasusnya agak beda gitu atau gimana? Ya, agak beda. Cuman kita juga belum begitu mempelajari ke dalam, cuman kondisinya kurang lebih hampir sama, tetapi paling parah adalah pring surat. Pring surat, iya. Pring surat ini dari atas hingga bawah, Pak Pak. Iya. Pemasalah. Itu ada jumlahnya yang mulai dari 5 juta, sampai ada yang lebih dari 1 miliar per orang. Jadi memang nasabahnya besar sekali. Ya tadi Pak Pak Bapak ngendihkan, tapi kayaknya sekolah tadi itu betul, Pak Pak Bapak. Itu kita, pada waktu saya diceritain itu, bisa sampai seperti ini ya, ini duit anak-anak sekolah loh ini, keterlangan sekali. Ini direksinya juga, direksinya sampai jual-jual aset bermacam-macam gitu kok. Kita tahu Pak Bapak itu dari aset yang cerita ke kita, itu direktor itu menjual aset ini, ini, ini. Waduh, ambil begitu. Begitulah Pak Bapak. Iya, itu sebenarnya bisa dikejar terus. Jadi memang kita itu jalan-jalan juti, sampai ke jalan kemarin, dan semuanya perkas-perkas itu, saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur pada waktu itu. Pak Gubernur langsung kurut tangan, ambil tindakan. Oke, Pak Astri lah. Sebenarnya bisa dikejar terus itu. Itu kan bukan hanya direksi, pengawas-pengawasnya seperti apa kok, sampai nggak tahu kasusnya begitu. Ini parah ini, sampai benar-benar parah Pak Pak Sabah ini. Karena ini tidak ada di bawah naungan BI atau CK, tapi ini tidak ada di bawah naungan BI atau CK. Baik Pak. Kalau sekarang kan yang BKK yang koronisasi ini tidak. Iya. Pak Ketua Komisi CDPD Jawa Tengah, Pak Asrila Harisanto, Sarjana Ekonomi, saya kira terima kasih penjelasan penyelidikan. Yang kedua penyelidikan bertekad untuk menyelesaikan ini, dan mau langsung turun ke Temanggung. Kalau tidak salah hari Jumat, itu dari Pemprov juga akan turun. Nah, jadi mudah-mudahan persenalan segera selesai. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja. Mudah-mudahan masalah ini bisa segera diselesaikan. Matunun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.